Kemenpora memberikan beasiswa pendidikan kepada 8 lifter muda tanah air yang berprestasi dalam kejuaraan angkat besi remaja dan junior Asia 2020 pekan lalu. Kejuaraan junior ini juga berhasil membuat lifter muda Windy Cantika Aisyah lolos Olimpiade Tokyo 2020. Kemenpora memberikan beasiswa pendidikan kepada 8 lifter muda tanah air di kantor Kemenpora pada Kamisia. Hal ini sebagai apresiasi atas prestasi para atlet yang menorehkan 16 medali emas, 6 perak, dan 1 perunggu, serta memecahkan rekor dunia dalam kejuaraan angkat besi remaja dan junior Asia 2020 di Ujbekistan pekan lalu. Penyerahan beasiswa ini diserahkan langsung oleh Menpora Zainuddin Amali kepada 8 lifter muda yang masih mengenyam pendidikan formal baik sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Nominal beasiswa yang diberikan kepada lifter muda ini bervariasi hingga paling tinggi 40 juta rupiah yang diterima oleh Windy Cantika Aisyah, Muhammad Fatir, Rizky Juniansyah, dan Erwin Rahmat Abdullah. Di sisi lain kejuaraan angkat besi remaja dan junior Asia 2020 di Ujbekistan pekan lalu membuat Windy Cantika Aisyah lolos Olimpiade Tokyo 2020. Windy yang turun di kelas 49 kg putri akan mendampingi Eko Yuli Irawan yang turun di kelas 61 kg putra. Cantika kemarin oke bisa kita bilang aman, nanti bulan Maret nanti tanggal 15 sampai 24 kita akan terjunkan di kejuaraan dunia junior, ya ibaratnya itu untuk mengunci tiket lah. PB PAPSI juga berpeluang meloloskan empat atletnya untuk lolos Olimpiade Tokyo 2020. Denny Triadno dan Nurul Akmal akan berjuang di kejuaraan Asia di Ujbekistan 15 April serta Rahmat Erwin Abdullah di kejuaraan dunia junior di Romania 14 Maret mendatang. Oleh Taufik, Kompas TV Jakarta.